Halo semuanya, selamat datang di channel AutoDiver Kembali lagi di segmen komparasi Dan pada kali ini kami berkesempatan untuk Melakukan perbandingan di segmen hatchback Yes, hatchback adalah mobil kecil, mobil compact Tapi tetap dipercaya memberikan Fungsi yang baik bagi penggunanya Dan pada kali ini kami Akan melakukan komparasi Dua model yang cukup fenomenal Indonesia Dua model hatchback Di sebelah kiri saya sudah ada Suzuki Baleno hatchback Dan di sebelah kanan saya sudah ada Honda City hatchback RS Lantas siapakah yang menjadi hatchback terbaik Pada segmen komparasi kali ini Ikuti terus videonya Untuk harganya Suzuki Baleno hatchback ini dijual dengan harga 283,9 juta rupiah Dan Honda City hatchback yang Ini varian yang sudah dilengkapi dengan Honda Sensing Dijual dengan harga 382,5 juta rupiah Artinya selisih harganya itu mencapai 99.400.000 rupiah Yang artinya sangat jauh Nah, pada poin pertama ini Kami memberikan keunggulan pada Suzuki Baleno hatchback Dengan dua poin Sedangkan Honda City hatchback dengan satu poin Untuk variannya Suzuki Baleno hatchback ini hanya ada satu varian Seperti ini yang 283,9 juta rupiah Dengan transmisi otomatis Sedangkan Honda City hatchback Dia punya varian yang lebih lengkap Transmisi manual Transmisi otomatis CVT Dan juga transmisi otomatis CVT Dengan Honda Sensing Jadi ketika Anda menginginkan sebuah hatchback Yang high-tech, yang fitur banyak Nah, Anda bisa pilih yang tipe tertinggi Namun jika Anda menginginkan sebuah hatchback Yang sporty Yang jiwanya muda Dan suka dengan transmisi manual Nah, Anda bisa pilih Honda City hatchback ini Karena dia menawarkan varian yang lebih banyak Nah, pada sisi varian Kami memutuskan untuk Memenangkan Honda City hatchback Dengan dua poin Dan Suzuki Baleno hatchback dengan satu poin Dan untuk perjalanan di kondisi wilayah Indonesia Ground clearance itu menjadi hal yang penting Meski dia adalah sebuah hatchback Kedong mobil ini Dan Honda City hatchback memiliki ground clearance Setinggi 135mm Sedangkan Baleno hatchback ini Dia memiliki ground clearance 160mm Nah, pada aspek ground clearance Suzuki Baleno hatchback Unggu dalam hal tersebut Jadi kami memberikan dua poin untuk Suzuki Baleno hatchback Dan satu poin untuk Honda City hatchback Dan untuk mesinnya Suzuki Baleno hatchback ini Ditenagai oleh mesin 1500cc Empat silinder naturally expirated Dengan tenaga mencapai 104,6 PS Serta Toshi 138 Nm Mesin ini berpadu dengan transmisi otomatis Konvensional 5 percepatan Dan mengalirkan seluruh tenaganya ke roda depan Kubikasi mesin yang sama juga ditemukan di Honda City hatchback Sama-sama 1500cc Sama-sama tanpa turbo Tapi tenaganya lebih besar Yes Karena Mesin berkode L15 ZF ini Menghasilkan tenaga sebesar 121 PS Serta torsi 141 Nm Dan pada mobil ini Dia berpadu dengan transmisi otomatis CVT Dan mengalirkan semua tenaganya ke roda depan juga Tapi dari aspek tenaga Honda City hatchback ini Berhasil mengungguli Suzuki Baleno hatchback Jadi pada poin mesin Kami berikan 2 poin untuk City hatchback Sedangkan 1 poin untuk Baleno hatchback Honda City hatchback Dia memiliki desain yang pure sporty Karena bisa dilihat Dia jarang sekali aksen krum di bagian eksteriornya Seperti bagian grill Dia warna hitam Kemudian bagian sini juga hitam Hitam, hitam Bagian velg juga warnanya gelap Bagian cover spion juga warnanya hitam Dan ada logo RS nih Jadi kental dengan nuansa sportynya Jadi secara overall City hatchback ini adalah hatchback yang bergaya sporty Dan cocok bagi anda yang berjiwa muda Dan untuk Suzuki Baleno hatchback ini Dia memiliki bahasa desain yang berbeda dengan City hatchback Karena dia jauh lebih elegan Dan dilengkapi banyak sekali ornament-ornament Seperti front grill upper ornament Front grill lower ornament Kemudian ada juga bezel fog lamp ornament Front under spoiler Fog lamp Surface finishing Dan di bagian belakang juga ada tailgate chrome ornament Kedua mobil ini memiliki teknologi lampu LED di bagian depan Namun dengan penamaan yang berbeda Suzuki menyebut desain lampunya sebagai LED projector With 3 point signature LED lamp Sedangkan Honda menyebut secara resmi headlampnya sebagai full LED headlight Meski desain merupakan preferensi berbeda masing-masing individu Namun Baleno hatchback terasa lebih fresh dibandingkan City hatchback Karena mendapatkan penyegaran dari sisi eksterior pada tahun 2022 lalu Dan cukup signifikan Sedangkan City hatchback belum mendapatkan facelift Sejak pertama kali meluncur pada tahun 2021 lalu Oleh karena itu, soal penilaian desain kami beri point 2 untuk Baleno hatchback Dan point 1 untuk City hatchback Sebagai sebuah hatchback, City ini memiliki kapasitas bagasi yang sebenarnya terbilang besar Secara volume dia mencatatkan angka 300 liter Yang artinya dibandingkan dengan pendahulunya yang di Indonesia Yaitu Honda Jazz ini jauh lebih lega untuk sektor bagasinya Namun siapa sangka, dengan dimensi yang lebih kompleks sebenarnya dibandingkan City hatchback Suzuki Baleno hatchback ini justru memiliki kapasitas bagasi yang lebih luas dibandingkan City hatchback Karena jika dilihat ini sebenarnya sama saja Tapi lantai itu lebih menjorok ke bagian dalam Maka ia bisa menghasilkan kapasitas bagasi seluas 318 liter Artinya pada aspek kelegaan bagasinya Suzuki Baleno hatchback ini unggul dibandingkan City hatchback Dan kami memberikan 2 poin untuk Baleno hatchback Sedangkan 1 poin untuk City hatchback Sebagai sebuah hatchback, Baleno hatchback ini sebenarnya Untuk akomodasi baris keduanya cukup baik ya Bisa dilihat ini posisi berkendara saya Tinggi saya 170 cm dan ruang kaki yang dihasilkan masih cukup lapang Kemudian untuk headroom juga masih cukup mumpuni nih Bisa dilihat Tapi memang kaki saya agak tidak terlalu tersangga dengan baik ya Tapi secara overall ini merupakan poin plus Mengingat ini adalah sebuah hatchback yang kompak dengan dimensi panjang yang tidak sampai 4 meter Sekarang kita lihat Honda City Ini terasa memang lebih lega dibandingkan Baleno hatchback Bisa dilihat nih Ruang kaki saya masih tersisa sangat banyak space Kemudian untuk headroom sebenarnya mirip-mirip dengan Baleno hatchback Kaki saya cukup tersangga dengan baik Tapi secara overall untuk duduk di bangku baris keduanya Memang ini terasa lebih lapang dibandingkan Baleno Ya wajar Karena perbedaan dimensi panjang yang cukup signifikan antara Baleno hatchback dan City hatchback Tapi untuk dari sektor akomodasi bagian baris kedua Kami harus memenangkan City hatchback dibandingkan Baleno hatchback Oleh sebab itu kami memberikan nilai 2 untuk City hatchback dan 1 untuk Baleno hatchback Untuk praktisannya ini Coba kita tes untuk jog bangku baris belakangnya ya Sebenarnya Baleno dengan City hatchback itu sama-sama 60-40 Nah sekarang kita coba lipat Bangku baris keduanya Nah ini bisa dilihat ini bisa terlipat dengan baik Tapi memang tidak rata lantai dengan bagian bagasinya Nah tapi cukup praktis sih sebenarnya Oke Sekarang kita lihat untuk Honda City hatchback Langsung saja kita lipat di Honda City hatchback Nah Kalau dilipat ini benar-benar rata lantai dengan bagian bagasi ya Kemudian yang selalu dimiliki oleh Honda itu Jog bagian baris keduanya yang bisa dilipat berbagai fitur gitu Nah bisa seperti ini Kemudian ketika ingin balikan Nah ketika Anda membawa barang ya Misalkan di bagian baris keduanya Anda bisa memanfaatkan space yang ada di sini Kemudian untuk menurunkannya tinggal begini Diipat lagi Tuh Sangat praktis Jadi dari segi kepraktisan Suzuki Baleno harus mengakui keunggulan dari Honda City hatchback Maka dari itu kita memberikan poin 2 untuk Honda City hatchback Dan poin 1 untuk Suzuki Baleno hatchback Kemudian posisi berkendara Ini cukup fleksibel sebenarnya pengaturan untuk Baleno hatchback Maju-mundur Tinggi-rendahnya bisa diatur Sesuai kemauan Anda Kemudian yang paling istimewa adalah ini nih Stirnya Bisa tilt dan teleskopik yang cukup banyak gitu mainnya Cukup fleksibel Dan ini kami rasa posisi duduk yang sangat ergonomis Sebenarnya sama fleksibel dengan Suzuki Baleno hatchback Bisa diatur secara tilt dan teleskopik yang cukup banyak gitu ya Untuk stirnya Kemudian untuk joknya bisa diatur ketinggian dan juga maju-mundurnya Semua secara manual Sebenarnya sama persis dengan Baleno hatchback Tapi ini lebih terasa firm Lebih terasa ergonomis Dan juga tingkat visibilitas yang lebih baik di Honda City hatchback ini Kalau di Suzuki Baleno hatchback itu ada head unit ya Tapi itu agak sedikit mengurangi sisi visibilitas yang baik Nah di Honda City hatchback ini head unit pada di bawah Dan dashboard itu letaknya turun gitu Jadi visibilitasnya terasa tidak terbatas gitu Nah oleh sebab itu secara overall Untuk posisi berkendara dan visibilitas Kami harus mengungguli lagi Honda City hatchback dengan 2 poin Sedangkan Baleno hatchback 1 poin Kemudian untuk desain teror sendiri Jadi dia cukup simple Tapi clean gitu ya Honda City hatchback ini tidak banyak yang aneh-aneh Jadi bisa dilihat dashboard itu rata Seperti ini Kemudian tidak banyak aksen chrome yang ditemukan Jadi permainan waranya hanya hitam Sedikit jahitan merah Dan juga ada panel hitam di bagian sini Lebih kental aura sportinya Kemudian instrumen caster juga sudah digital Khusus untuk tipe Honda Sensing Jadi lebih modern Dan untuk bagian lainnya seperti plafon Dia warna hitam Kemudian ini nih Sunvisor belum ada lampu ya Kemudian disini juga ada spion rear view mirror Untuk head unit dia tidak floating Desainnya seperti ini Simple Pengaturan AC Sudah digital dengan chrome putar seperti ini Ini keren dan gampang untuk mengoperasikannya Secara overall desain Honda City hatchback cukup menarik Dan apakah Suzuki Bayano Iceback lebih menarik? Cek this out Dan untuk bagian desain interiornya Untuk Bayano Iceback ini Dia memadukan antara konsep elegan dan juga modern Tapi secara overall Jika dibandingkan dengan genre terdahulunya Ini benar-benar berubah dan jauh lebih modern Jika dibandingkan Bayano Iceback ke luaran tahun 2020-2019 Yang sebelum versi terbaru ini Jadi bisa dilihat ini keren sekali Dia dashboardnya Kemudian dia dilengkapi dengan Satin Silver Ornament Acellis ini Disini juga keren Dan berpadu antara warna hitam dan Warna biru yang cukup solid dan Keren dan perpaduan warna yang cukup Apa ya? Cukup serasi gitu Perpaduan yang pas Kemudian untuk bagian Shift Lopes diri Dia dilengkapi dengan Aksen Metallic Medium Grey Color Yang membuat kesan elegannya Itu terjaga Dan joknya seperti ini juga Dia perpaduan antara hitam dengan dot biru Yang terasa simpel Tapi cukup berkelas gitu Namun Sama seperti bagian eksteriornya Bayano Iceback juga terasa lebih segar Dibandingkan pendahulunya Dan City Iceback secara overall design Belum mendapatkan perubahan desain interior Sejak tahun 2021 lalu Dan kami menilai Bayano Iceback sedikit lebih unggul Dibandingkan City Iceback Poin 2 untuk Baleno Iceback Dan 1 untuk City Iceback Meski keduanya didominasi oleh material plastik keras Untuk bagian interiornya Namun Pada Baleno Iceback Terasa kualitasnya sedikit lebih solid Dibandingkan City Iceback Dan Pada aspek ini Baleno Iceback mengantongi 2 poin Sedangkan City Iceback 1 poin Ini dia fitur lengkap dari Suzuki Baleno Hatchback Dan Ini dia fitur lengkap dari Honda City Hatchback Well Ada beberapa fitur yang ada di Baleno Hatchback Tapi tidak ada di City Hatchback Seperti head up display Kamera 360 derajat Ventilasi AC belakang USB port baris kedua Auto dimming spion Separator bagasi Lampu visor Serta headlamp leveling Dan juga sebaliknya Honda City memiliki beberapa fitur Yang tidak dimiliki oleh Suzuki Baleno Hatchback Seperti Half Digital Instrument Cluster Adaptive Cruise Control Lane Keeping Assist Auto Brake Lane Watch Auto High Beam E-Con Mode Serta Pedal Shift Oleh sebab itu Dari aspek fitur Kami memberikan nilai berimbang Untuk kedua model ini 1 poin untuk Baleno Hatchback Dan 1 poin untuk City Hatchback Nah untuk suspension sendiri Sebenarnya Baleno ini Nyaman Bagi sebuah hatchback ya Dia Ketika Misalkan melalui pos tidur Itu masih Terasa cukup nyaman Memang agak kaku Ketika melalui jalanan yang bergelombang Tapi ya Sebuah hatchback itu Diciptakan Untuk sebagai mobil yang sporty ya Jadi Kalau ada gejala kaku sedikit Apakah tidak menjadi masalah Tapi untungnya Baleno Hatchback ini Masih cukup nyaman Ya sejak muncul Tahun 2021 lalu ya Honda City Hatchback ini Saya begitu Kaget gitu Dengan rasa suspensinya Kalau di Honda Jazz Terdahulu tuh Dia Rasanya tuh Suspensinya bener-bener sporty ya Lebih ke arah kaku Nah di Honda City Hatchback ini Dia justru Ngejelma sebagai hatchback yang Nyaman Dan empuk gitu Ini kenyaman suspensinya Menurut saya luar biasa loh Si City Hatchback ini Dia empuk Nyaman Tapi tidak ke Sampai ke tahap yang lemah gitu Suspensinya Jadi Rasanya ini Enak untuk digunakan harian Tetapi tetap Masih ada Rasa sporty nya Nah Oleh karena itu Kami harus memberikan Nilai 2 Pada Honda City Hatchback Dan dia unggul dalam Sisi kenyamanan Suspensi Maka dari itu Dua poin untuk City Hatchback Dan satu poin untuk Suzuki Bino Hatchback Di Aspek ini Soal kekedapan kabinnya Ya Ini Honda Dan Mungkin Anda semua tahu ya Honda itu seperti apa Memang Kedapan kabinnya Ya memang dia bukan yang terbaik di kelasnya Bisa terdengar Suara dari luar kabin Ya Cukup terdengar Ke bagian kabinnya Jadi Insulasinya Terasa kurang baik Kemudian Yang paling terasa adalah Suara road noise Yang begitu masuk ke Dalam kabin Lantas bagaimana dengan Suzuki Bino Hatchback Ya Tapi siapa sangka ya Bino Hatchback ini Dia harganya lebih murah Dibandingkan City Hatchback Ternyata Kekedapan kabinnya Lebih baik Dibandingkan City Ya Memang kalau Honda itu Isunya lah Memang Hampir di setiap modelnya tuh Dari dulu ya Kekedapan kabin itu Mungkin Dia bukan yang paling unggul Di kelasnya Dan di Bino Hatchback ini Langsung terasa memang Road noise-nya Minim Kemudian suara Bising-bising dari luar itu Tidak terdengar Ya Inilah keunggulan Bino Hatchback Di soal Kekedapan kabin Oleh sebab itu Kami memberikan nilai Dua Untuk Bino Hatchback Dan Satu Untuk Honda City Hatchback Kemudian Sebagai sebuah Hatchback Juga Balino Soal pengendalian juga Ya Masih cukup akurat sih Memang ada Gejala Body rollnya Sedikit Tuh Tapi Nampaknya Masih Cukup aman Masih cukup terprediksi Dan Yaudah Langsung saja kita bandingkan Dengan Honda City Hatchback Apakah dia lebih unggul? Yaudah Kita lihat Nah ini baru Dia Selain kenyamanan Suspensinya juga Lebih unggul Ternyata pengendalian itu Sigap banget deh Honda City ini Bener-bener Body rollnya Minim Ya memang lah Honda itu emang Udah gak Bisa diragukan lagi Soal Settingan suspensinya Dia Makanya dia Di Indonesia itu Turun Diajak balapan Kemudian DNA Honda itu Memang Selalu ke arah Motorsport Jadi ya Soal Pengendalian Tidak perlu Diawakan lagi Honda City Hatchback lah Yang memenangkan Aspek ini Dan Kami harus memberikan Nilai 2 Pada Honda City Hatchback Dan Satu poin Untuk Suzuki Baleno Hatchback Ya di atas kertas Tenaga mesin dari City Hatchback ini Memang lebih besar Dibandingkan Suzuki Baleno Hatchback 121 PS Serta torsi 141 Nm Tapi Dia menggunakan Gearbox CVT Jadi dia Orientasi sebenarnya Lebih ke arah halus Dan juga Keiritan Bahan bakar Dan kami sudah mengetes Untuk akselerasinya 0-100 km per jam Mobil ini Tuntas dalam Waktu 11,2 detik Nah sekarang kita lihat Bagaimana kehebatan Akselerasi dari Suzuki Baleno Ya di atas kertas Memang Baleno Hatchback ini Dia tenaganya Lebih kecil Dibandingkan City Hatchback Tapi ternyata Mungkin dengan Dimensi yang lebih kompak Kemudian dengan Penggunaan transmisi otomatis Konvensional Yang lebih sigap ya Jadinya dia Mampu memberikan Performa yang Lebih baik Dibandingkan City Hatchback Ya sisi Tidak banyak sih Jadi Baleno Hatchback ini Di angka 10,7 detik Untuk Mencapai 100 km per jam Dari berhenti Tapi so far Ini merupakan hal yang Sangat positif Dan Ternyata benar-benar Unggu dibandingkan City Hatchback Jadi Dari segi Performa mesin Kami harus memberikan Nilai 2 Untuk Baleno Hatchback Dan 1 poin Untuk City Hatchback Untuk Baleno Hatchback ini Kami sudah melakukan Pengetesan Untuk konsiban bakarnya Untuk rute dalam kota Dengan kecepatan rata-rata 22 km per jam Mobil ini Tembus Di 14,1 km Per liter Dan untuk rute tol Dengan kecepatan rata-rata 90 km per jam Mobil ini Masih sanggup Meraih Angka 20,8 km per liter Itu artinya Angka-angka yang Sangat-sangat Irit ya Untuk sebuah Hatchback Bermesin 1.500 cc Sangat efisien Dalam mencatatkan Konsumsi Bahan bakar Nah karena Segmen kali ini Merupakan komparasi Yaudah kita langsung Lihat aja Berapa konsumsi Bahan bakar City Hatchback Nah untuk konsumsi Sebenarnya Cukup menarik Karena untuk rute dalam Kota Antara City Hatchback Dan Bayono Hatchback Itu berimbang Jadi Untuk pengetesan Rute dalam kota Dengan kecepatan Rata-rata 22 km per jam Mencatatkan Angka 14,1 km Per liter Wow Hanya saja memang Untuk rute tol Dengan kecepatan Rata-rata 90 km per jam Ya City Hatchback ini Lebih unggul Dibandingkan Bayono Hatchback Dengan angka 21,1 km Per liter Ya Oke Baleno artinya Harus mengakui Keunggulan City Hatchback Dari segi Konsumsi bahan bakar Meski tidak signifikan Bedanya dikit banget sih Memang Tapi ya Point still Still a point Gitu Yaudah Kita sampaikan Bahwa Di segi konsumsi bahan bakar Mendapatkan Point 2 Sedangkan Baleno Hatchback Di 1 point Dari aspek Van 2 Drive Ya Mobil ini cukup Menyenangkan Sebenarnya Untuk di Kendarai Jadi Dari segi Posissi berkendara Mobil ini cukup Ergoromis Kemudian Visibilitas Juga cukup Baik Tapi memang Kalau dibandingkan City Hatchback Dia tuh Ada beberapa Kekurangan Untuk Menunjang Sisi Van 2 Drive Misalkan ya Mode berkendara Mobil ini Tidak ada Mode berkendara Sedangkan di City Hatchback Nanti kita menjelaskan Dia ada Mode berkendara Kemudian Sebagai sebuah Hatchback Kalau masalah Sporti ya Masalah Van 2 Drive Dia menggunakan Transmisi otomatis Konvensional Tapi Dia tidak bisa Diatur untuk Perpindahan giginya Jadi Hanya PRND2L Overdrive Ini bener-bener Konvensional sekali Ya udah Kita langsung Lihat saja Bagaimana Sisi Van 2 Drive Dari sebuah Honda City Hatchback Dari segi Van 2 Drive Ya memang Honda perlu diakui lah Di atas rata-rata Para Niva Nah Ada beberapa penilaian yang Masuk ke dalam Kategori Van 2 Drive Penilaian sebelumnya Sebenarnya ya Seperti misalkan Posisi berkendara Oke Posisi berkendara Honda City Hatchback ini Dia Ergonomis Sebenarnya Keduanya sama-sama ergonomis Antara Baino dan juga City Tapi ini rasanya Lebih Fun gitu Dia posisi berkendara Bisa lebih rendah Dan dia juga bisa Ketinggikan Kalau anda pengen gitu ya Kemudian Yang kedua Adalah Dia ada mode berkendara Dia ada ikon Dan ada non ikon Which is dia yang normal Atau ya Kalau mau masuk ke mode sport Si ke mode sportnya Di transmisinya Kemudian Memang dia Transmisinya bukan Transmisi otomatis Konvensional ya Yang bisa diatur Perpindahan gigi Secara real gitu Ini hanya Virtual CVT Tapi dia ada Pedal shiftnya Jadi Rasanya tuh lebih Fun to drive Dan lebih Sporty gitu ya Di Honda City Iceback ini Jadi Ya Terus juga suspensi Suspensi soal pengendalian Itu juga terasa lebih Agile Honda City Dibandingkan Suzuki Baino Iceback Dan di penilaian Fun to drive Honda City Iceback Mendapatkan 2 poin Sedangkan Suzuki Baino Iceback 1 poin Dengan segala kelebihan Yang dimiliki Oleh kedua mobil ini Ternyata Ada satu penilaian lagi Yang harus kami sampaikan Yakni Soal Value for money Dari sini Jelas Dengan selisih harga Mencapai 98,6 juta rupiah Baino Iceback lah Yang terasa lebih worth it Oleh sebab itu 2 poin Untuk Baino Iceback Dan 1 poin Untuk City Iceback Dari semua penilaian Yang sudah kami sampaikan Total poin kedua model ini Sudah kami peroleh Yakni 28 poin Untuk Suzuki Baino Iceback Dan 27 poin Untuk Honda City Iceback Yang artinya Baino Iceback Sedikit lebih unggul Dibandingkan City Iceback Namun Semua kembali lagi Kepada kebutuhan Anda Jika Anda Menginginkan Iceback yang sporty Dengan tingkat Fun to drive Yang impresif Serta kepraktisan Terbaik di kelasnya Anda bisa memilih City Iceback Namun Jika Anda Membutuhkan Sebuah Iceback Yang value for money Desain eksterior Serta interior Yang fresh Dan up to date Baino Iceback Mungkin menjadi Pilihan Anda Jadi begitulah hasil komparasi kami Terhadap 2 model Hatchback Hatchback ini Hatchback ini Kalau Anda punya budget Yang besar Punya budget Hampir 400 juta Dan menginginkan Sebuah hatchback Yang fiturnya cukup Kaya Anda bisa memilih Honda City Hatchback Tetapi Jika Anda Menginginkan Sebuah hatchback Yang sangat value for money Menurut kami Anda bisa memilih Suzuki Bayono Hatchback ini Karena selisih harganya Benar-benar jauh Hampir 100 juta Jadi begitulah Hasil Video komparasi kami Terhadap Suzuki Bayono Hatchback Versus Honda City Hatchback Klik like Jika Anda menyukai video ini Subscribe Beda belum Dan jangan lupa juga Untuk isi kolom komentar Di bawah Memang juga Koweset kami Di www.autodiver.com Dan jangan lupa juga Untuk download aplikasi kami Di Google Play Store Terima kasih Sudah menonton video ini Dan sampai jumpa Di video-video Kami selanjutnya Bye-bye Terima kasih